Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Jadi saya baru saja ingin memprogram Arduino Nano ini memakai USB ISP tapi hasilnya gagal. Informasi peringatan saat upload adalah device signature berbeda dengan Atmega 328P. Setelah saya cek, Arduino Nano ini ternyata memakai Mega 328PB. Nah, akhiran PB ini mengindikasikan perbedaan spesifikasi dan signature dengan Atmega 328P pada umumnya. Untuk membuktikannya, marilah kita lihat saat saya mencoba memprogramnya. Nah, terlihat di sana untuk pembacaannya berhasil namun tidak dapat melakukan penulisan program karena device signature yang terbaca berbeda dengan device signature untuk Atmega 328P yang terdapat pada daftar konfigurasi Averdut. Untuk itu, kita akan buka file Averdut.com pada directory Bitbarner karena aplikasi yang saya pakai saat ini yaitu Bitbarner. Buka file ini menggunakan text editor lalu kita akan cari pengaturan untuk Atmega 328P dan cukup ketik 328 saja lalu klik cari maka kita akan diarahkan menuju pengaturan yang kita tuju. Selanjutnya, scroll sampai menemukan tulisan signature. Nah, nilai hexa signature ini harus sama dengan nilai hexa signature yang terbaca dari chip yang kita gunakan tadi. Dalam hal ini terbaca 1e9516. Maka cukup menambahkan angka 6 saja pada urutan paling akhir nilai hexa. Setelah itu, kita simpan filenya. Dan langsung saja kita coba untuk memprogramnya. Apakah berhasil? Nah, sepertinya tutorial yang kita praktekan cukup berhasil. Terbukti, kini proses upload program menggunakan Bitbarner berjalan seperti biasanya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.